tinggal proses pemasangan kita rakit kembali interpolernya kita pasang di sesuai dengan selamat menikmati selamat menikmati kabel-kabel sudah terpasang semua ecu sudah terpasang kipas fan sudah terpasang tadi sudah dites sekarang kita pasang kabel aki terakhir kita pasang kabel plus dulu ya memasang aki kita pasang terminal terminal api atau terminal positif dari aki ini ya jangan sampai ketika kita berurusan dengan kabel aki yang positif ini atau yang berwarna merah ini kabel ini apa namanya kunci atau obengnya menyentuh ground setelah positif kita pasang sekarang kita pasang yang kutub negatifnya ya ground ground baik semua sudah terpasang semua sudah terpasang menyebabkan yang pertama yang jelas intercolernya macet kita menemukan selang semacam ini kita menemukan selang semacam ini selang semacam ini pemiliknya itu tujuannya dipasang selang semacam ini di saluran pengambilan pengambilan udara dari lapisan ozon itu atau dari atmosfer itu tujuannya supaya bunyi pium 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 sebalik bunyi gitu pas di gas tuh bunyi pas lepas gas juga bunyi nah dampak daripada itu karena dia terubu jadi vakumnya itu sangat kuat nah si selang ini masuk ke turbo tadi ke cut rate kemudian terkikis oleh si turbo tadi akhirnya berubah menjadi serbuk plastik yang akhirnya menutupi lubang intercooler sehingga tidak ada pernapasan nah itulah yang menyebabkan mobil ini low power terus kemudian juga selain itu ada dua injektor injektor nomor satu dan injektor nomor dua yang kencing itu sebenarnya walaupun kencing itu tidak masalah tapi apa namanya sekalian kita servis ya sekalian kita apa namanya tidak kita ganti tapi kita akalin kita ganti ringnya cuma seribu perak ya pakai ring marmer dua biji dua ribu perak modalnya dan dan injektor terus kemudian motor van sudah kita ganti punya Suzuki APV kita bikinkan dudukan custom pasang jadi sekarang tinggal kita tes mobil ini wah hampir lupa karena tadi kita bongkar-bongkar radiator ternyata airnya berkurang ya ditabung reservoirnya ini habis nah kita isi tabung reservoirnya kita pakai air biasa aja lah ya pakai air aqua terima kasih telah menonton sampai jumpa di bawang ya ternyata air biasa sampai jumpa di bawang ya selamat menikmati ternyata air biasa Cukup Nah untungnya kita pereksa Guys Ini ada Ada permasalahan kecil ya Ada air Ada air yang bocor Asal bocornya dari apa namanya Dari Selang yang akan mengalirkan air ke mesin Nah disini input Reservoir input kesini Kemudian dari mesin masuk kesini Air panas masuk kesini Diproses oleh radiator dan keluar air dingin Nah keluarnya ini yang bermasalah Ini bocor disini Ini kalau tidak ditangani Bisa-bisa ini akan Apa ya Habis air radiatornya Ya kita ulangi lagi Terima kasih Sudah menyalang Ya biar olinya naik dulu Suaranya masih cukup enak Terima kasih kerana menonton fitas Pertama Sekarang Terima kasih kerana menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati